Intro Hai semuanya, selamat datang di youtube aku Di video kali ini aku bakal membagikan lagi Kisah atau informasi Mengenai dunia perkisilan Dan kali ini aku bakal Membagikan kisah Horror atau Horror experience yang pernah Para idol alami Ataupun yang pernah terjadi di sekitar mereka Nah bagaimana kah Cerita-cerita ini terjadi Langsung aja kita mulai videonya Oke yang pertama adalah Kisah horror yang pernah Dialami oleh Rose Blackpink Belum lama ini Jadi kemarin waktu dia Ngerayain ulang tahun yang ke-24 Atau 25 tahun di umur Korea Rose tuh melakukan V-Life untuk merayakan Ulang tahunnya bersama fansnya Blink, nah di V-Life itu Dia tuh membaca Satu komen dari fansnya yang Mengatakan bahwa Di belakang dia ada hantu Dan itu tuh kayak Perusaha untuk menggoda Rose gitu loh Nah disitu Rose tuh bilang ke fansnya Yorowon Disini gak ada hantu Di belakang aku gak ada hantu Aku gak pernah Melihat hantu Dia berkata seperti itu Dan you know what Apa yang terjadi setelah itu Ada barang jatuh Di belakang dia Dengan tiba-tiba Wow Dan anehnya kalau misalnya Barang itu jatuh karena angin Pastikan sebelumnya kan juga ada beberapa barang yang tertiup angin Ataupun ada barang-barang yang bergerak kan Nah itu gak sama sekali Jadi barang itu jatuh karena angin Setelah Rose bilang Aku gak pernah melihat hantu sama sekali That's creepy Jadi mungkin Hantunya tuh kayak Mau menunjukkan Wujudnya dia Kalau dia tuh ada di sekeliling Rose Dan mungkin Hantunya emang pengen Ikut aksis di V-life-nya Rose Who knows Dan setelah barangnya jatuh Rose tuh langsung gak diem gitu Terus dia bilang Busuh Aku takut Dan dia juga bilang Aku cuma bercanda Bilang seperti itu gitu Kenapa Kayak tiba-tiba Langsung Horror gitu Suasana di V-life-nya Rose Oke 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 Dan mungkin diantara kalian Ada yang punya indera ke-6 Dan bisa melihat Apakah Barang yang jatuh di belakang Rose Itu emang karena Gak sengaja jatuh Atau emang Karena ada Makhluk Lain di sekitar Rose Yang ingin ikut Nampang di filmnya Rose Komen di bawah Dan gak cuma Rose Blackpink Lisa Blackpink juga Mempunyai Horror experience Yang gak kalah Creepy Jadi Suatu ketika Lisa itu ke kamarnya Jisoo Buat ngajakin Live streaming berdua Nah Dakan tuh Masuk ke kamarnya Jisoo Nah Tapi Si Jisoo Keluar sebentar Mau ke kamar mandi Buat cuci muka Jadilah Lisa di kamarnya Jisoo Sendirian Dan posisinya Itu Depan kamarnya Jisoo kan Pintu keluar Itu kayak Kebuka dikit Gitu loh guys Jadi bisa melihat Siapa orang yang Lewat Di depan Pintu Kamarnya Jisoo Dan gak lama Setelah Jisoo keluar Kamarnya Lisa itu Melihat Ada Sesosok orang Yang lewat Depan Kamarnya Jisoo Dan Lisa pikir Itu adalah Rose Jadi Waktu itu Lisa pikirnya Paling Rose Mau ke Ruang tamu Buat tonton TV Jadi dia waktu itu Manggil Rose Ceyong Apakah itu kamu Kamu mau Ke ruang tamu Kayak gitu Si Sosok itu Itu menjawab Dengan kata Hah What Kayak Oh W Kayak gitu Dan bikin Si Lisa itu Ngerasa Oh Berarti benar kan Itu Rose Pintu Mungkin mau nonton TV Kan Nah Tapi Anehnya Gak ada Suara Orang nonton TV Ataupun TV Hidup Tuh Gak ada Dan disitu Si Lisa Kayak bingung kan Tadi kan Aku kayak Ngelihat Rose Jalan ke situ Kok TV Nggak hidup Hidup Terus Ada yang Gak beres Kayaknya Dan Setelah itu Si Lisa Manggil lagi Kayak Lebih teriak Gitu Memastikan lagi Ceyong Kamu dimana Rose Kamu dimana Terus Si Rose Jawab Aku Dari tadi Di kamar Gak kemana-mana Tidak 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 Yang tadi lewat Siapa Tidak 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 ke Jisoo, kalau dia habis ngelihat ada sosok yang lewat kamarnya Jisoo kayak, itu siapa? gitu jelas-jelas dia tuh ngelihat ada sosok lewat situ tapi kata Rosy, Rosy di kamar gak kemana-mana dan dia gak juga jalan ke arah ruang tamu so, siapa ah sosok yang lewat itu? I don't know mungkin ada kalian yang tau jawabannya, bisa komen di bawah dan gak hanya itu aja, kata Lisa setelah kejadian itu dia tuh mengalami ketidihan dia gak bisa menggerakkan badannya dia dia cuma bisa membuka matanya dan apa yang dia lihat? dia melihat ada sosok laki-laki yang duduk di atas kasurnya dia saat dia mengalami ketidihannya so creepy kalau aku jadi Lisa, mungkin saat itu aku minta ke agensi buat pinderdom saking menakutkan dengan horror story-nya Lisa ini dan masih dari idol di agensi yang sama seperti Blackpink yaitu Wage Entertainment ini adalah salah satu kejadian yang gak terduga yang terjadi pada saat shooting t-maps atau treasure maps nah, jadi tuh treasure tuh punya suatu verity show gitu di youtube dan waktu di episode ke-30 ada salah satu scene yang cukup janggal dimana salah satu membernya yaitu Jungyu itu masuk ke suatu ruangan dan disitu tuh tepat di depan pintunya itu terdapat kaca full kaca gitu loh guys terus punya kaca gini dan dia kan masuk lewat sini otomatis kalau kalian masuk bayangan kalian juga akan masuk kan di kaca ini tapi anehnya di video itu bayangan Jungyu itu gak ada dan terus waktu dia kembali atau dia keluar dari ruangan itu bayangan dia tuh ada guys terus kenapa waktu dia masuk itu gak ada dan hal itu tuh bener-bener bikin heboh para tumi atau treasure maker fansnya treasure karena kalau di logika pun tuh kok bisa kaca segede itu gak menampilkan bayangan atau sosoknya Jungyu di kaca itu coba buat kalian mungkin yang punya teorinya kalian bisa komen di bawah ataupun kalian udah menemukan jawaban dari hal yang terjadi pada Jungyu komen di bawah dan next ini tuh salah satu horror story yang menurut aku sangat menampilkan karena hal ini juga terjadi gak sengaja waktu shooting yang dilakukan oleh salah satu idol besar bernama Seventeen jadi Seventeen itu juga sama Seventeen Treasure mereka punya suatu verity show gitu yang mereka upload di Youtube bernama Going Seventeen nah saat itu mereka shooting untuk episode 27 sama 28 itu mengenai konsep horror dimana nanti para member akan mendapatkan misi mereka akan di kurung di suatu gedung kosong dan mereka harus menemukan kunci-kunci yang bisa mereka gunakan untuk kolos dari gedung itu nah nanti para staffnya bakal berpura-pura menjadi hantu dan bakal menggagalkan misi yang mereka dapatkan untuk bisa lolos dari gedung kosong itu dan you know what ada beberapa member yang gak sengaja ngelihat hantu beneran di gedung kosong itu aku udah merinding duluan nah so member pertama yang ngelihat hantu beneran di gedung itu adalah One Seventeen jadi ceritanya setelah dia masuk ke gedung itu untuk menjalankan misi dia melewati suatu ruangan ruang tengah dan dia berhenti di depan ruangan itu saat dia berhenti dia tuh melihat sesosok hantu perempuan yang dia pikir itu adalah salah satu staff yang menyaman menjadi hantu terus dia bilang tuh di depan pintu itu oh disini ada hantu yang berjaga dan akhirnya bikin dia gak jadi masuk ke ruangan itu padahal kata staff Seventeen mereka tuh gak pake hantu jawa sama sekali dan terus Wonwoo bilang dia jelas-jelas melihat ada hantu jawa yang duduk di pojok ruangan tengah itu dan dia pikir itu adalah hantu yang disiapkan oleh seterah oh dan member-member lain yang masuk sebelum Wonwoo tuh bilang bahwa mereka sama sekali gak melihat hantu cewek disitu semua hantu yang ada disitu adalah cowok terus Wonwoo langsung wow beneran aku ngelihat hantu gitu terus terus siapa yang dilihat dan yang lebih creepynya lagi adalah pengalaman member kedua yang ngelihat hantu itu yaitu Hoshi jadi sama seperti Wonwoo dia juga ngelihat hantu perempuan di ruangan yang sama seperti Wonwoo lebih parahnya lagi Hoshi tuh kayak ngebau gitu loh jadi kayak menyapa sambil menunduk ke arah hantu itu karena dia pikir hantu itu adalah salah satu staff yang menyamar padahal disitu gak ada siapa-siapa wow wow jadi gak cuma Hoshi sama Wonwoo yang melihat TH juga melihat dan dia juga sama dia menyapa hantu itu karena dia pikir hantu itu adalah salah satu dari staff damn gila sih oh 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 yang ini oh yang ini ada yang ini ada yang ini yang ini Shsia chocolate kalian lihat episode itu lerin bakal ngerasa bahw memang episode itu sedikit beja dan mengandung unsur horor yang sesungguhnya apalagi waktu adegan Wonwoo Hosi sama DH itu masuk ke ruangan itu kayak benar gak ada sama sekali gitu loh guys tapi mereka tuh jelas jelas lihat Bahkan Hoshi itu bilang bahwa dia itu melakukan kontak mata dengan hentunya gila Dan kejadian itu bahkan sampai trending di twitter Dan ada beberapa paranormal ataupun orang yang punya indigo itu ngelihat dan membagikan apa yang dia lihat Sampai ada yang bikin tweet tentang kisah horror yang terjadi di lokasi syuting Going 17 pada episode ke 27 sama 28 Wow, debak Gila, itu kayak bener-bener the real story of horror experience Buat kalian yang belum nonton, coba kalian tonton aja Going 17 Episode ke 27 sama 28 dan merasakan sendiri sensasi horornya Nah itu dia tadi adalah beberapa horror story atau horror experience dari para idol kipop Yang sangat creepy dan menakutkan Mungkin dari kalian ada yang memiliki cerita lain Atau kalian pernah mendengar bahwa idol lain juga memiliki cerita horor yang gak kalah menakutkan Dari apa yang aku bagikan, komen di bawah Terima kasih udah menonton video ini Jangan lupa like, komen, sama subscribe channel aku See you on the next video Bye